Dari informasi kecelakaan diduga alami Remblong, sebuah mobil angkutan kota atau angkot yang membawa rombongan peziarah menabrak sepeda motor dan tembok makam. Akibat kecelakaan seorang penumpang angkot meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil angkutan kota terjadi tepat di depan gerbang taman pemakaman umum bergota Semarang, Jawa Tengah. Diduga akibat mengalami Remblong, mobil angkot yang membawa rombongan peziarah menabrak sebuah sepeda motor dan berakhir menabrak tanggul. Sopir angkot termasuk 10 orang penumpang dan 2 pengendara sepeda motor mengalami luka-luka. Petugas kesehatan bahkan harus memberikan pertolongan oksigen kepada salah seorang penumpang sebelum dipindahkan ke dalam mobil ambulans. Jadi di dalam itu ada beberapa warga saya yang kecelakaan. Tidak hanya menyebabkan korban terluka, kecelakaan itu turut menyebabkan satu orang penumpang meninggal dunia. Sementara saat ini sudah dilaksanakan evakuasi dan korban-korban semua alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan petugas uniklah kasat lantas Polrestabes, Semarang. Agus Armanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.